Cabu-cabu tu wawah Yeehaa Semangat teman-teman Hayo Siapa yang minat main cara kami? Hehehe Kami anak-anak dari desa sepulau tengah Kebupaten Kerinci Sering main seperti ini Di desa kami air sungai yang jernih Bikin kami tidak tahan untuk bermain-main Hehehe Kami pakai batang pisang sebagai pelampung Kata kakakku Batang pisang punya rongga udara Udara inilah yang bikin batang pisang Bisa mengapu Ayo Siapa paling cepat? Tetap jaga keselamatan ya teman-teman Meskipun sudah biasa Tetap saja harus selalu hati-hati Kalau badan kami gerak terus tiap hari Percaya deh Tidak perlu olahraga yang berat-berat lagi Untuk buat badan kami sehat Asik Eh aku cerita dulu Kenapa kami bisa meluncur tadi Sebenarnya ini tidak direncanakan Hehehe Aku ajak teman-temanku cari batang pisang Untuk adikku yang sakit Kami lihat di sekitar sawah paman Tumbuh banyak pohon pisang Lihat saja Tuh Berjejer Untuk apa buat pisau Tolong Eh Kembali Mula kita ngambil Mula Cepang Mula Mula Cepang Mula Mula Sudah siap alat apung kalian teman-teman Kalau begitu Aku potong anak pohon pisang keratau dulu ya Jangan lupa Ini kan tujuan utama kita Masyarakat kami percaya Kalau pohon pisang gini Bisa mengobati kaki yang terkilir Ibuku berpesan Untuk mengambil pohon yang masih kecil Karena lebih ampuh Baiklah Tunggu ya di Kakak sudah dapat obatmu nih Cuaca bagus seperti ini Enaknya Makan buah-buahan dulu Hehehe Desa kami sudah masuk masa tanam padi Sejak bulan lalu Makanya Pemandangan sawah Sedang bagus-bagusnya Hijau menghampar Daripada kulit pisangnya dibuang sembarangan Lebih baik Kami taruh di sela-sela padi saja Eit Tenang Jangan keburu marah dengan kami dulu teman Hehehe Kami sengaja taruh disini Supaya keong-keong sawah berkumpul Bebek-bebekku di rumah Senang makan campuran keong Siang ini Aku akan beri hadiah keong lagi Supaya tambah gemuk Hehehe Ayahku bilang Keong jadi hama bagi padi Apalagi saat padi berusia muda Secara tak langsung Kami bantu papetani mengurangi hama pengganggu padi kan Hehehe Tidak percaya keong suka kulit pisang Ayo deh Aku tunjukkan kulit yang aku taruh kemarin Tuh kan Keong sudah menempel disitu Jadi Aku tidak perlu keliling sawah selebar ini Hehehe Besok aku akan balik lagi kesini Siapa tahu dapat keong lebih banyak Eh Jangan lupa Ibu masih tunggu anak pohon pisang untuk Adi Jangan sampai ia tunggu kelamaan Ayo Tadi pagi adikku baru saja terkilir Gara-gara jatuh dari pohon Padahal kalau sehat Ia ikut aku dan teman-teman bermain Lang Lu siap batu pisau kayak itu Lalu lagi Ayo cepat Adik kan sakit kaku ini Ayo cepat Ibuku memang jempolan deh Selain jago masak Ibu juga jago memberikan pertolongan pertama pada kami Apalagi aku dan adik kecilku yang suka bermain di alam Hehehe Ibu bilang Anak batang pisang ampuh untuk obat di kaki yang terkilir Itu sebabnya Aku ambil anak batang pisang tadi Kata ibu Batang anak pisang harus dibakar dulu Air batang pisang memang banyak manfaatnya teman Tapi Khusus cedera satu ini Harus pakai anak pohon pisang keratau Maaf ya teman-teman Karena aku sedang siapkan obat untuk adik Jadi kalian deh yang bantu sediakan makanan bebekku Ini dia yang namanya teman sejati Ikhlas membantu di saat teman yang lain membutuhkan Begini nih cara pakainya Air batang pisang yang hangat Bisa perlahan menyembuhkan kaki adik Cepat sembuh ya adik Bebek sawah dan gasing pinang Kwek 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 Ini dia bebek-bebekku Lagi asik berenang Bebek rajin mandi loh Teman-teman di rumah malas mandi tidak Jangan sampai kalah rajin dengan bebekku ya Kegiatan berendam dilakukan setiap hari Supaya bebek tidak stres Percaya tidak Bebekku tidak mau makan sebelum mereka mandi Alias berenang dulu Sambil renang Ayo makan Kalau teman juga punya peliharaan bebek seperti aku Jangan lupa lumatkan keongnya dulu ya sebelum diberikan Bebek jadi lebih mudah makannya Ayah sengaja buatkan kolam kecil untuk bebekku berenang Kalau tidak mereka akan masuk ke sawah Saat ini tidak boleh terjadi Karena sudah masuk masa tanam padi Nanti sawah malah jadi rusak deh Ayo makan yang banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!